What's up school fans, welcome back to Time Out Dan kali ini, kali ini dari Denver Nagas Gue bener lagi sih, bisa makin ubanan sih Ngelatin rotasinya Tyloo sekarang ini Dan itu adalah salah satu topik utama kita untuk kelas hari ini Dan cobaan masih belum berakhir untuk Lakers fans Setelah kemarin ini keren banget man A big comeback win untuk bisa mengalahkan Dallas Mavericks Tapi hari ini sayangnya Berita yang kurang enak dimana King James mengalami cedera kaki Dan kabarnya bisa absen beberapa minggu Kira-kira dengan absennya King James Apakah Lakers masih bisa tetap masuk ke play-in dan juga ke play-off? Gue akan memberikan prediksi gue di kelas Time Out Hari ini jadi ditunggu aja guys Dan sebelum itu guys, gue main beruntung malah sih Bisa meliput langsung Damian Lerb Mencetak 71 poin melawan Houston Rockets Atmosfernya di modal center keren banget Dan juga Damian tuh efisien banget Dan juga kayaknya gampang banget nih nyetak poinnya kemarin ini Jadi bagi kalian yang penasaran Gue mainin The Apple juga untuk travel for basketballnya Dan itu eksklusif hanya untuk members aja Kalau kalian penasaran juga kepo Pastikan kalian join jadi member Dan langsung nonton liputan gue Langsung live secara eksklusif dari modal center Dan kemarin ini juga gue seneng banget Karena bisa foto bareng dengan Boban Marjinovic Itulah salah satu incaran gue sih selama ini Karena dia kan tinggi banget ya Jadi fotonya tuh unik banget Gila gue ada 143 cm aja Di sebelah dia tuh keliatan kecil banget guys Kelihatan mini banget kemarin ini Jadi Boban was very nice Dan juga dia orangnya baik banget sih Mau foto dengan banyak orang juga kemarin ini Jadi gue was very happy sih Bisa foto sama dia kesampaian juga akhirnya Dan time out geng Terima kasih banyak sekali for your amazing support Time out kemarin ini 19.000 views guys Oh my god Kenapa kita gak bisa seri-seri guys 19.000 views Gue semangat banget sih Bikin time out hari ini Jadi gue sangat menghargai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan sebelum kita masuk kelas hari ini guys Pastikan kasih like dulu guys Kasih likes Kasih likes Biar gue makin semangat juga Untuk bikin time outnya Kalau gitu guys Dan panjang lebar Let's get the class started Kalau gitu kita mulai dengan berita NBA hari ini dulu Dimana Oh my god Sedih banget sih Lamelo Ball cedera hari ini Gila sih Non contact injury Saat Hornets menang 117-106 Dari Detroit Pistons Ya tadi dia cuma kayak lagi Behind the back Dribble di depannya Killian Hayes Tiba-tiba katanya Angklenya dia Pop Oh my god Itu Doesn't sound really wild sih Sayang banget sih Lamelo Ball cederanya sekarang ini Apalagi karena juga trendnya Charles Hornets lagi naik ya Mereka lagi menang 5 game Secara beruntun Dan kayaknya pengen coba ngejar Nama masuk ke play in tournament Dan ini terjadi sekarang ini Bener Timingnya salah banget Dan kasian sih Lamelo Si Lamelo kayaknya tahun ini juga Banyak masalah dengan cedera ya And Ball Brothers sih Lonzo juga Kayaknya unlucky aja sih Keluarga ini dengan cedera Gue gak tau kenapa Mungkin aja sih bisa gara-gara Mungkin waktu mereka muda Mainnya di konkret Lalu juga mainnya kayak Sering over strain Jadi bisa aja sih Ada dampak itu juga Dari kecil Tapi semoga aja setelah ini Ball Brothers gak ada masalah lagi Dengan cedera Karena ini adalah Dua pemain yang sangat Menarik banget sih Untuk ditonton sih Jadi sangat sayang banget Kalau karirnya mereka Akan injury prone nantinya Lamelo kabarnya Gue boleh baca juga Itu adalah fracture ankle Dan dia katanya akan Miss the remainder of the season Jadi ini akan jadi Kehilangan yang besar banget sih Untuk Charlotte Hornets Di game ini Tapi gue tetap happy sih Bisa melihat si James Wiseman sih James Wiseman hari ini Bagus mainnya 23 poin Dan juga 7 ribuan Untuk Detroit Pistons Hopefully he could keep that up Dan hari ini Jimmy Buckets Kembali owns the 76ers His former team Tapi terakhir Reverse layupnya Sadis banget sih Dia bawa Miami Heat Menang 111-99 Atas Sixers Itu tadi Di depannya PJ Tucker Sama Ambit loh That was really tough Dan dia emang kayaknya Gak mau kalah aja Lawan mantan timnya dia Jimmy Buckets Hari ini big game Hampir triple-double 23 poin 11 rebounds 9 asis Dan juga 4 Still Komentarnya di IG Ngakak semua sih Pada bilang Mirip bapaknya gerakannya Ampapaknya siapa Katanya dulu ada gossip lah Katanya Mungkin aja anaknya Michael Jordan Tapi asus Gerakan itu sih Mirip banget sih Ampapak mengingatkan gue juga Dengan Michael Jordan Jadi You never know Bisa aja dia beneran Anaknya Michael Jordan And of course Kalau kita pindah ke New York Knicks Wabat dem Knicks guys Hampir nih Prediksi gue pas preseason Semakin dekat nih Menjadi kenyataan Knicks stay undivided Sejak trade deadline Hari ini mereka mengalahin Boston Celtics 194 di Madison Square Garden 6 and 0 Sejak Josh Hart datang Gila Josh Hart bohoki sih Buat New York Knicks ya Knicks number 5 Number 5 Sesuai prediksi gue Number 5 In the Eastern Conference Hari ini cuma beda 2 setengah game aja Dari Cleveland Cavaliers Julius Randle Dan juga Emmanuel Quigley Hari ini led The team Led their team Dengan 23 poin Hari ini Tapi untuk Celtics Dengan kalahnya mereka ini Mereka turun Ke posisi kedua Wah gila udah lama Kayak waktu itu Celtics dipuncak ya Wah dia akhirnya turun dulu nih Dari pucuk Gak ada Jalen Brown Ternyata berat juga Untuk mereka Apalagi hari ini juga Jesse The Team Busuknya Sebusuk-busuknya guys Dia cuma 14 poin 6 dari 18 Field goalnya Lalu juga 1 dari 9 3 poinnya Terus bonus Di ejected juga Di 4 menit Tahis belum game Selesai Just a first rating night Untuk Celtics Mereka juga hari ini Mereka gak masuk sih Yang pemainnya sih Tapi a very happy day Untuk para fansnya Milwaukee Bucks Karena mereka sekarang Ada di number 1 And Milwaukee Bucks They are the hardest team In the NBA Sekarang ini 14 Kemenangan secara Bruntun Kemarin ini Mereka mengalahkan Phoenix Suns 104-101 Drew Halliday Terus menjadi mimpi buruk Untuk Devin Booker Gila kemana Di sisa 25 detik Drew Halliday Gak minta switch Gak apa Pokoknya One on one Ditempel Terus si D-Book kemarin ini Dan terakhir itu Dia bisa steal Bolanya untuk Seal the win Untuk Milwaukee Bucks D-Book Gue yakin langsung Keinget-inget sih Final 2021 Dimana juga Dia kesusahan sih Untuk melawan Drew Halliday Tapi seru ya Seru lah sih Ngeliat Drew sama D-Book Gitu one on one Gue yakin Kebawah mimpi sih Kebawah mimpi sih Kebawah mimpi sih Juru Halliday Masih Devin Booker sih But like I say The hardest team 14 kali Kemenang secara bruntun Mereka juga 16 dari 17 Pertandingan Terakhirnya mereka Won an amazing game Amazing showing On both ends Dari Drew Halliday Dia kemain 33 poin Dan juga 5 assist Selain ada clutch Defense nya Dia juga kemain Ada 1 kali Step back 3 poin Hampir bikin si Josh Okugi jatuh Kemarin dia juga That was really nice 3 poin Dari si Drew Halliday Bucks 6-0 juga Sekarang ini Kalau Drew Halliday At least mencetak 30 poin Season ini Brook Lopez He was huge man Dia underrated Bang sih menurut gue sih He got it done though On both ends Juga kemainnya Dengan 22 poin 13 ribon Dan juga 4 block shot Terakhir itu Kung Hala Brook Lopez Ada block Si DeAndre Ayton Lalu juga terakhir Dia pick and roll Dengan Middleton Lalu dia lay up Di depan Kung Hala 3 pemainnya Phoenix Suns Di sisa 27 detik terakhir The box tapi kemainnya sih Mereka Nunjukin mentalnya mereka sih Nunjukin mentalnya mereka Karena mereka juga Ketinggalan Almost the whole game Of course juga dia Knows how to close out The game sih kemain ini And huge win though Untuk The Bucks Karena mereka masih tanpa Yonis yang cedera Belum tau Yonis Kapan main lagi Of course Chris Middleton Yang juga masih On minute restriction Sekarang ini Tapi kayak Middleton Kalo dari bench juga Oke not bad Kayaknya untuk Milwaukee Bucks Karena sejak dia Dari comeback Dari six men terus Bucks juga masih belum kalah Kan ya Dan ini nunjukin aja Seberapa deepnya Si benchnya Milwaukee Bucks Apalagi mereka juga Nambah Jay Crowder Jay Crowder yang main Semangat banget sih Untuk ketemu lawan Ataupun juga lawan Mantan timnya dia Mainnya galak banget sih Jay Crowder Dan juga ada Back to back Three point shot Di pertengahan kuartal keempat Dan itu yang menjadi Spark yang menurut gue Untuk Bucks bisa Comeback main Ini dari Suns Dibuk main 24 point Dan juga di Andrea Eaton 22 point Suns pasti udah gak sabar sih Untuk KD join Dan juga main Untuk KD untuk suit up Untuk pertama kalinya Dengan jersey Suns nya Semoga next game sih Kalo hal-hal kan dia mencoba Untuk targetnya tanggal 1 Maret ya Jadi semoga aja KD will suit up next game Karena gue juga penasaran sih Dengan offensive Phoenix Kalo ada KD Akan seperti apa Akan sengeri apa I can't wait sih Untuk watch that game Berikutnya kita akan Bindah ke Clay Thompson Man I love Captain Clay Thompson Man He's been taking over the game I think he's been taking over games Untuk Golden State Warriors Kemana ini Man di quarter keempat He was talking shit Man To the Minnesota Timberwolf bench Clay was insane though Di fourth quarter kemarin ini Untuk bisa bantu Warriors menang 109-104 Atas Minnesota Timberwolf Gue yakin main Dub Nation Jantungnya di tes semua Di quarter keempat Apalagi di akhir-akhir Dimana Si Warriors hampir choke Man Mereka 3 kali turnover Dalam 1 menit sih Itu gue yakin Dub Nation pasti udah stress semua sih Pas nonton Tapi Clay kemarin nyetak 8 dari 32 poinnya Di quarter keempat Yang dia Beat the shot clock In the corner Di depan mukanya Austin Rivers Itu keren banget sih Itu was a really tough Tough shot Dan terakhir juga dia Ada tembakan 3 poin miring-miring Di depannya Anthony Edwards juga masuk Selain ngepoin Clay juga was making plays Untuk teammates-nya dia Dia kemarin Bener-bener jadi leader Bang sih Untuk timnya Dan ini sangat dibutuhkan Bang sih Untuk Warriors Karena mereka kehilangan 3 starter-nya mereka Ini adalah mungkin 2 game terbaiknya Clay sih Lawan Houston Rockets Dan juga lawan Minnesota Timberwolves Dan seperti gue bilang Ini sangat dibutuhkan banget sih Leadership Points Semuanya dari Clay Sangat dibutuhkan Karena Obviously Steve Curry masih belum bisa main Andrew Wiggins udah out 2 minggu Karena ada urusan keluarga Lalu juga Draymond Green Kakinya cedera Dan Gay Payton Masih weeks away Untuk bisa main Dub Nation Pasti sekarang ini Sangat ngefans banget Sama yang namanya Dante Di Vicenzo Karena dia The biggest pick up sih This off season Untuk Warriors Dan gue suka sih Keren juga ke Steve Kerr Menurut gue Steve Kerr Make a really good adjustment Dimana di kuartal keempat itu Kalau di 8 menit terakhir Itu dia biar Membiarkan Dante Di Vicenzo Yang membawa bola Dan juga start the offense Instead of si Jordan Poole Jordan Poole Ya seperti biasa ya Ball security nya Ngaco banget Lama sih Pemain ada 5 kali turnover Gue gak salah Tapi untungnya Dia bisa mickey up Dengan hustle dari dia Dan juga defense dia Di kuartal keempat Tapi Dante Played like 38 minutes Dia 10 dari 21 poinnya Dicetak di kuartal keempat Lalu dia juga ada 8 rebound 5 assist Dan juga 4 steals kemarin ini Jadi Dante Man He has been huge Man Selama Dia jadi starter sekarang Untuk Warriors Dan semoga dia bisa Keep it up Dan yang pasti gak kalah Penting adalah Kevin Looney Kevin Looney Kemarin juga 17 rebound Ini game ke-6 nya Looney Dengan double digit rebounds Looney obviously juga Ini perannya penting Karena dia juga ada Experience juga ada banyak Dia salah satu pemain veteran juga Di team Warriors ini Jadi setiap reboundnya itu penting Dan juga main Anthony Lamb Juga giving them quality minutes Juga ada 1-3 poin juga Yang penting Anthony Lamb Sama Ty Jerome Ini dia nih Siapa yang bisa fill The roster Untuk si Warriors Karena Mereka ini kayaknya udah mau Abis limitnya Sebagai two way players Kalau hal itu tinggal 2 atau 3 game lagi Warriors has to make a decision Siapakah akan jadi pemain Ke-15 nya mereka Season ini And Warriors up next Akan ketemu dengan Blazers and the hot Damien Lillard Kira-kira bisa menang lagi gak nih Menurut gue sih kayaknya Warriors harusnya bisa menang lagi sih Dan Warriors Butuh setiap kemenangan sih Karena mereka sekarang ini 3-1 dan 30 Posisinya mereka just fighting Fighting for their life Main untuk play in Dan juga untuk play off Gue minum air Bukan untuk ngomongin Lakers hari ini Tapi untuk ngomongin Clippers gue guys Clippers gue lagi bikin gue seret banget sekarang ini Clippers gue Kepleset lagi kemain ini Di overtime Kali ini kalahnya 134 124 dari Denver Nuggets Era Westbrook Dimulai dengan rekor 0-2 Sekarang ini Gue tau banyak orang yang bilang Wah merasa Westbrook Wah sial Sekarang Rasain tuh Ngoroki Ngerasain apa yang dirasakan Lo fansnya Lakers kemarin ini Tapi menurut gue sih Soalnya gak di Westbrook Tapi itu kita akan bahas nanti Kita bahas Nuggets terlebih dahulu Nikola Jokic With another crazy triple double 40 point 17 rebound 10 assist Gue gak tau tuh cakarannya dari mana Dari pemain NBA Atau dari beruang Gue gak ngerti sih Tapi ngeri banget ya Padahal nih ya Cakaran semua Si Nikola Jokic And of course MPJ Kemain juga huge banget 29 point 11 rebound Ada 3 point Kemain tuh yang Dari hustle playnya Si Kentavius Caldwell Pop Itu penting banget sih 3 point Dan juga di Overtime ada 3 point Gak ada yang kena Ringing sama sekali sih Sebenernya all net Sebenernya kalau dari Nuggets On road itu sebenernya wajar ya Apalagi juga gak ada Evie kayak Subac Tapi Yang gak wajar tuh Cara kalahnya menurut gue sih Udah capek-capek Kemain comeback Dari ketinggalan cukup banyak Paul George juga hampir Ebo Clippers menang Dia nembak dari 3 per 4 Masuk tapi sayangnya Telat sedikit banget Tapi Gak wajarnya Itu di Babak overtime Clippers gak ada Field goal sama sekali 0 field goalnya cuy Gokil banget sih Kayak udah abis gitu Bensinnya Dan lagi-lagi Tailu menurut gue Jadi biangkira Walaupun mungkin ada yang Protes di Timeout bilang Oh lu so tau banget Lu paling tau ya Lu mah lebih tau daripada Pelatih NBA gitu Bisa nyala-nyalain pelatih NBA Tapi menurut gue Ini obvious sih Rotasinya Tailu Salah Tapi mungkin Kata orang juga Karena kan Dia deep banget timnya ya Jadi mungkin Tailu bingung Tapi Harusnya Harusnya gak bingung sih Karena Rodasinya bikin gue Naik darah Sih Asli Yang paling meresahkan Itu adalah Marcus Morris Sama Eric Gordon Gue gak tau Eric Gordon sama Marcus Morris Ini sedeket apa Sama Tai Lu Apa di jumpy-jumpy Si Tai Lu juga Gue gak ngerti Bisa cinta banget Kayak Tai Lu Sama dua orang ini ya Karena Dua orang ini Play zero defense Terutama Marcus Morris ya Marcus Morris itu Pas baru mulai Overtime Mohalnya tuh udah bingung Mau jaga siapa Posisinya udah salah Terus dia ada satu lagi Nembak three point Di bawah overtime Kena papan atas And a lazy pass Yang akhirnya Di steal sama Jokic Jadi Di saat-saat crucial ini Dia salahnya Banyak banget sih Dan dia Stayed on the court Marcus Morris kemarinnya Minus 17 Plus minusnya Minus 17 kemarinnya Gue masih bingung Kenapa Tai Lu miliknya Marcus Morris Not Nicolas Batum Dia lupa kali ya Ada Nicolas Batum Yang main played really well Dengan 12 point And a team high Plus 10 Nicolas Batum Menurut gue Adalah Pemain yang akan Memainkan peran penting Nanti kalau memang Clippers bisa masuk ke playoff Veteran Playoff experience-nya Udah banyak banget Jadi gue gak tau kenapa Dia gak mau mainin Si Nicolas Batum Paling udah ada statistiknya Kalau Morris Marcus Morris Main di atas 30 menit Itu biasanya Clippers kalah Biasanya Clippers kalah Kalau Marcus Morris Main di bawah 22 menit Itu biasanya Clippers menang Aduh Tai Lu Come on Belum lagi mainin Si Eric Gordon Over Russell Westbrook Bikin gue pengen Garuk-garuk kepala Juga sih Eric Gordon itu Cuma passing-passing Tuh sama jogging Di lapangan Dia main 25 menit 0 dari 4 Dan 0 point Gue gak ngerti juga Kenapa itu Padahal Westbrook Itu Mainnya lagi oke Kemain 17 point 5 rebound Dan dia 5 steals 5 steals Dia main defense Untuk si Clippers Dan Gak dimainin Di quarter 4 Dan juga Overtime Westbrook Cuma jadi supporter Untung Westbrook sportif Kalau gue liat Dia bener support banget Kasih tepuk tangan Terus ke temen-temennya Jadi Tai Lu This one is on you again Gue sampe batuk Ngomongin Clippers Seret banget Asli ngomongin Clippers Stress banget sih gue Udah kalah 2 kali Besok kalau Minnesota kalah lagi Gue udah gak ngerti sih We wasted A big performance Dari Kawhi Leonard Dia mencetak 33 point Kawhi was doing his thing Kawhi was He was used Juga di quarter keempat Tapi sayang aja Gak bisa finish the game Mainin Clippers gue Clippers sekarang ini 11.24 Rekornya melawan Tim yang di atas 500 Hanya Rockets Dan Spurs Yang lebih ancur 3 paling bawah guys Jadi 3 paling bawah Rekornya melawan Tim yang 500 Dan schedule juga gak Not gonna get easier I think Untuk Clippers juga This next In this last stretch Menurut gue Seperti gue bilang Kalau besok kalah lagi Om Minnesota Gue udah gak tau sih Masa sih Westbrook Bawa sial segitunya sih Masa bawa sial segitunya Untuk Clippers gue Harusnya enggak lah ya Semoga aja Besok Clippers gue bisa menang sih Amin Tapi Once again Clippers need to pick their shit up Need to pick their shit up Really quick Oke Lakers fans Gue yakin sekarang ini Perasaan yang lagi Campur aduk Karena kemarin Epic comeback man Dari ketinggalan 27 poin Mereka bisa mengalahkan Dallas Mavericks Dengan skor 111 108 Belum ada Tim di season ini Yang berhasil bisa comeback Dari ketinggalan 27 poin Atau lebih Rekornya 0 Dari 138 Dan Lakers Menjadi tim yang pertama Berhasil melakukan hal tersebut Tapi Seperti gue bilang Hari ini sayangnya Mereka mendapatkan kabar Yang kurang enak King James Tadi foto Instagramnya Kakinya cedera Dan mungkin aja bisa Istirahat beberapa minggu LeBron kemarin dia bilang Emang dia He heard a pop He heard a pop Waktu dia jatuh Hebat sih Dia masih bisa finish the game Itu gue gak kebayang Sakitnya seperti apa Dan abis game pun juga Jalannya bener-bener Pincang banget sih Dan ini menurut gue It will hurt the Lakers Apalagi untuk fansnya mereka Karena the new look Lakers Sangat menjanjikan banget sih Dan mereka sedang masuk ke fase Yang sangat krusial Untuk bisa lolos ke play Ataupun juga ke playoff Ini Fansnya Lakers Mulai harus berdoa lagi sih Ayo fans Lakers Mari berdoa bareng lah kalian Berdoa bareng Biar Lakers masih bisa punya kesempatan Masuk ke play Ataupun juga ke playoff Yeah man Lakers tanpa LeBron Season ini Rekornya 5 dan 9 Tapi menurut gue Tapi menurut gue This is my prediction I think they could still do it They could still do it Untuk bisa masuk ke playoff Apalagi kalau keliatannya Sekarang ini AD cukup healthy juga Kuncinya sih Sebenernya AD Jangan cedera lagi sih Karena kalau AD Nggak cedera lagi I think they will have a chance Untuk bisa masuk ke play-in Ataupun juga ke playoff Gue jujur kemarin Pas nonton game-nya Gue yakin Mungkin Lakers udah kalah sih Apalagi mereka ketinggalan Sempat 27 poin Di sisa 7 menit Kuartar kedua 48-21 Skornya Everything was just going The Dallas Mavericks way Di bawah pertama Tapi tiba-tiba muncul lah Yang namanya Jared Vanderbilt Di kuartar ketiga That boy is prime Dennis Rodman Man He was everywhere Energinya Menurut gue ya Energinya dia tuh Menular loh Menular ke pemain-pemain Yang Lakers Dan ini menurut gue Adalah kunci kemenangan Yang Lakers kemarin nih Biasanya Lakers ya Kalau udah ketinggalan 20 poin ya Semua udah pada males aja Jalan aja Jogging aja gitu Tapi Kemain Vendo masih kasih 150% Effortnya dia sih Dan itu Kayaknya membuat pemain Yang Lakers lainnya pun Juga ikut Apa ya Termotivasi Dan juga pengen main Lebih keras aja sih Menurut gue Gila sih Vendo sih Ini adalah pemain yang paling penting Menurut gue Di trading kemarin sih Siapa lagi Yang bisa kasih Stats 15 poin 17 riba Dan juga 4 steals Man Dia Kemarin Yang dia Ngedeflect Bolanya Luka Pasing ke Luka Terus dia behind The back pass Satu apal itu Ke Troy Brown Jr. Untuk layup Man itu Winning place Man It is winning place Yang dibutuhkan Sama Lakers Menurut gue Dan kuncinya Di Lakers main juga adalah Vendo jaga luka Luka frustasi banget sih Jaga sama Vendo main nih Dan pemain ini Cuma digaji 4,5 juta 4,5 juta US dollar guys This is an absolute steal sih Untuk Lakers Menurut gue Dan dia Sama Edy main Acak-acak sih Acak-acak Pain airy nya Dallas Mavericks Vendo main 8 kali Offensive rebound Sedangkan Edy main 4 offensive rebound Terakhir Edy yang memastikan Kemendangannya Lakers With that turn around Jumper Di depannya Luka Doncic Dan mukanya Mark Cuban pun Langsung Awesome Mark Cuban Menjadi witness nih 2 kali Dia dikambang sama Lakers Kurang-kurangnya tahun 2002 ya Dimana Lakers Ketinggalan 30 poin Lalu menang Itu juga Lawannya Mark Cuban juga tuh Jadi Mark Cuban main juga He was going through Some shit sih Pas si ngeliat timnya kayak gitu Edy 30 poin 15 rebound Menurut gue ya Dari trade nya Lakers ini Yang paling underrated adalah Bagaimana Vendo Take a lot of pressure off Edy Terutama untuk defense sih Dan Edy jadi gak terlalu Harus fight banget lah Menurut gue Bisa save some energy Jadi itu menurut gue Adalah hal yang Besar juga Tentang trade ini Semoga tapi besok D'Angelo Russell Bisa main sih Semoga lawan Memphis ya Gue belum tau statusnya deh Bagaimana kemarin Kalau hal terakhir tuh Day to day Kalau D'Angelo Russell Bisa main Mereka bisa menang Untuk yang lawan Memphis tuh Gimana Lakers fans Besok Off the TV Gak lawan Memphis Walaupun gak ada King James Bisa tulis tuh Di komen section di bawah King James Kemarin juga terakhir Berlubah jadi le coach Dia gak berplay terakhirnya Lakers Gila sih Dia udah tau men Apa yang bisa Nyatak poin Play apa yang bisa mencetak poin Lawan Dallas Mavericks sih Menurut gue Just amazing King James 26 poin Dan juga 8 rebound Momen kerennya Obviously adalah Dia nge-block Temen baiknya dia Chase dalam block Si Cary Irving Menurut gue LeBron sih Sayang mah sih Out Paling menurut gue Kalau dia bisa bawa Lakers Balik ke play-in Turnamen Bisa make a big run Ini akan keren banget Untuk legasinya dia juga Tapi Hopefully sih Menurut gue Semoga 1 minggu Atau 2 minggu aja sih Agar nanti Akhir season Siapa tau dia bisa balik lagi sih Untuk bisa Memastikan Langkahnya Lakers Menuju ke play-in Ataupun juga ke play-off Tapi Lakers menurut gue Mentalnya beda banget sih Mereka main nembak 3 point aja 6 dari 34 Tapi mereka bisa tetap Memenangkan game kali ini And they are 4 and 1 4 and 1 Sejak melakukan trade Yang paling lawak sih Dari Dallas adalah Jason Kidd Jason Kidd kemarin ini Ditanya kenapa Nggak ambil time out Waktu Lakers made a run Dia bilang Jawabannya konyol banget sih I'm watching Just like you guys Dia lupa apa Kalau dia lagi ngelatih Kalau kita kan emang nonton Dia ngelatih Dia bisa call time out Itu quote-nya asli Konyol banget sih Konyol banget Dari Jason Kidd Kalau bisa ganti Jason Kidd Menurut gue ganti Jason Kidd Ambil aja Imei Yudoka Karena Kidd ini Selain terlalu friendly Menurut gue Dengan Luka Doncic Dia mainly Mainin Dwight Powell Lebih banyak Daripada Christian Wood Christian Wood Defense nya Gak ada yang terbaik Bukan yang terbaik Tapi menurut gue Shooting Rebound nya Lebih bagus Daripada Dwight Powell Main Dwight Powell Minus 14 Sedangkan Christian Wood Plus 6 Gue masih gak ngerti Kenapa Dwight Powell Main lebih banyak And of course Seperti gue bilang Jason Kidd ini Terlalu friendly Dengan si Luka Doncic Menurut gue Luka Doncic Jadi gak terlalu Disiplin sih Luka main 26 poin Dan 9 rebound Tapi menurut gue Tiap kali dia gak dapet call Dia tuh terlalu fokus Komplain ke Wasid Kayak gak Udah gak fokus aja Sama play teamnya sendiri Jadi dia bener Kayak di corner gitu Ngobrol aja Sama Wasid Komplain terus Dia juga kayaknya Kemain waktu Dijaga sama Vendo Dia penasaran aja Dia sengaja Cari matchup Dengan Vendo Dia pengen ngebuktiin Sesuatu aja Tapi malah Gak bisa ngapa-ngapain Jadi Maturity nya Luka Doncic Juga belum dapet sih Artinya ini To be mature Dan harus ada Gak luckin dia aja Menurut gue terakhir aja Komahala tuh Kairi harus ingetin dia loh Harus ingetin dia Berdiri dimana Untuk defense Menurut gue kacau banget sih Jadi Komahala juga main deh Ke Meksiko ya Badannya agak melar Dikit langsung sih Artinya ini To be more discipline juga Untuk badannya Dia juga sendiri sih Si Luka Doncic Jadi sangat yang malah sih I know Luka is a superstar Berarti menurut gue Harus ada yang bisa Guide dia sih Untuk bisa lebih jago Lagi nanti di NBA Kairi main 21 poin 11 ribuan Juga 5 assist Offense Dallas Itu lebih bagus tuh Offense Dallas Itu paling bagus Kalo cuma ada Kairi doang Di lapangan Gak ada Luka Jadi It says something Menurut gue Kata Soalnya kayaknya Kalo ada Kairi doang Di lapangan Bolanya tuh lebih muter Dan Kairi tuh Mau give up the ball Really early Itu bisa build up The confidence Juga ritamnya Pemain lainnya Dallas Jadi itu kenapa Offense Dallas Lebih bagus Kalo ada Kairi doang Di lapangan Dan gue yakin Stress semua sih Offense Dallas Kemana ini Ngeliat timnya Bisa dikejar Kayak gitu sama Lakers Dari menang 27 poin Gila sih Gak kebahayaan sih Gue Jadi Kali ini Dallas Makin desperate aja sih Untung tungguin si Maxi Kleber Untuk kembali Oke Kalo gitu orang-orang Kita pindah ke prediction Besok ini ada 10 game Gue akhirnya akan milih Yang lawannya Dallas besok Yaitu Indiana Pacers Plus 7,5 Karena Dallas Kalo ketemu lawan Tim yang Eastern Conference Itu biasanya Manajer like Jadi semoga aja Besok trennya berlanjut Dan kalo Dallas menang Semoga menangnya 3 poin atau 4 poin aja Jangan banyak-banyak menangnya So I like that pick a lot So good luck to everybody Dan play of the day Hari ini gue pilihnya Cameron Coleman Yang baru kita selesai bertanding Untuk Perkasa Georgia Cam hari ini 29 poin 14 rebound BPJ pun mengalahkan Mountain Gold Dengan skor 75 68 Dia has been One of the best Import Dan dia harus All-star sih Dia harus IBL All-star Kalo gak We are gonna riot bro We are gonna riot Karena Dia adalah Salah satu calon MVP juga sih Harusnya season ini And that is why Dia is our player of the day Time out geng Terima kasih banyak For tuning in Di time out hari ini Hopefully you guys Enjoy my content And today Really appreciate the support As always Jangan lupa untuk kasih like Kasih komen Dan juga jangan lupa Untuk subscribe Dan nyalain dong Tombol notifikasi juga Tombol bell dia Bagi kalian yang belum tau Agar kalian gak ketinggalin Video-video terbaru gue And once again Thank you so much guys for watching I will see you guys again Very soon Peace out everybody I'll see you guys next time Bye 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 Bye